Kapolres Pengkalis, AKBP, Setiobimo Anggoro, didampingi langsung, Kementerian Kodim 0303 Pengkalis, Letkol Infanteri, NDQ Unie Hermanto, mengungkap konologi keberhasilan mereka dalam mengungkap peredaran narkotika jenis sabu seberat 4 kg. Pengungkapan peredaran narkoba seberat 4 kg ini terjadi pada Rabu 26 Juli, lalu di Pelabuhan Roro, Pengkalis. Keberhasilan pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang diterima oleh intelijen Kodim 0303 Pengkalis terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim menggunakan travel di Pelabuhan Roro, Pengkalis. Kemudian berdasarkan informasi, pihak Kodim langsung berdiri dengan bersatres narkoba penggalis dan biacukai untuk melakukan pengungkapan. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan juradis kami. Dari Tribun Pekan Baru ada Muhammad Natsir yang akan melaporkannya. Silakan rekan Natsir. Terima kasih Firda dan Tribunur dimanapun Anda berada. Benar, pada selasa kemarin, Polres Bengkalis mengelap press conference terkait pengungkapan narkoba sebesar 4 kg di Bengkalis. Nah, pengungkapan ini berawal dari informasi intelijen yang di Kodim 0303 Bengkalis yang menerima informasi berkait adanya upaya penyelidupan sabu dengan menggunakan pengiriman sistem travel di untungan tujuan tekan baru. Nah, informasi ini kemudian ditindaklanjuti dan tugas berhasil mengamankan barang bukti paket yang berisi 4 kg sabu itu di Pelabuhan Roro, Bengkalis. Nah, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim gabungan Polres Bengkalis, Kodim 0303 Bengkalis dan Beacukai Bengkalis, pengirim dari paket ini tinggal di sekitaran Jalan Sudiruman, Kota Bengkalis, tepatnya daerah Perikbangkong, di mana petugas langsung melakukan penangkapan di sana. Nah, dan saat penangkapan tim berhasil menangkap dua orang tersangka yaitu MA dan DS. MA dan DS ini merupakan pasangan suami istri yang melakukan pengiriman. Dan rencananya barang haram ini akan dibawa ke pekan baru dan dijemput langsung oleh kurir yang berada di sana. Tugas juga melakukan penulisan langsung sampai ke pekan baru dan berhasil mengamankan tiga tersangka lainnya yang merupakan penerima kiriman barang haram ini. Di antaranya AM, ES, dan NA. Mereka dari keterangan tiga tersangka yang bukan baru ini, barang haram ini rencananya akan dibawa ke Kota Jambi. Nah, pengakuan dari MA dan DS, mereka sebenarnya sudah dua kali melakukan upaya penyeludupan barang haram dunia sabu ini melalui sistem paket travel, di mana yang pertama berhasil lolos dan yang kedua ini berhasil digagalkan oleh tim gabungan. Pengakuan dari MA dan DS, mereka mendapat upah dalam pengantaran 4 kg sabu ini sebesar 40 juta rupiah, namun baru dibayarkan sekitar 17 juta rupiah dan sisanya akan dibayarkan setelah barang bukti. Ini berhasil sampai ke tempat tujuan. Dengan perbuatan kelima tersangka ini, mereka terancam hukuman pidana mati, dan proses penyelidikan masih terus dilanjutkan, dan petugas setresna, juga saat ini masih tengah mengejar pengendali yang menyuruh AM untuk mengirim barang haram ini. Begitu, Firda. Baik, terima kasih Rika Natsir dari Tribun Pekanbaru atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuner, saya akan kami tampilkan wawancara berikut dari Kapolres Bengali, Saka BP Setiobimo Anggoro. Berikut, Limu Tenggara Kada. Dua bulan terakhir, yang sebelumnya kita sudah mengungkap 10 kg sabu, dan 17.000 pil ekstasi, kemudian lanjut 9 kg sabu, dan 1.615 ekstasi, dan kali ini kita mengungkap kasus adalah 4 kg narkoba jenis sabu. Kembali lagi, keberhasilan keunggapan kasus narkoba kali ini adalah atas berkat kerjasama dan sinergi yang baik dari seluruh instansi, pemerintah, bergabung hukum, maupun dengan TNI dan PORI. Untuk pengunggapan kasus ini, berawal dari informasi masyarakat yang disampaikan kepada rekan-rekan intelijen dari TNI, dari Kodim 03-03 Pekalis, dan dengan sinergi yang baik, bergabung dengan PORI dan rekan-rekan dari Biacukei, kita berhasil mengungkap narkoba jenis sabu sejumlah 4 kg dengan melakukan penangkapan terhadap 5 orang tersangka. Sudah bisa jelaskan untuk penonton. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!